Makanya Rasulullah katakan, kalau engkau marah, ada beberapa yang harus engkau lakukan. Diam. Karena kalau kita lagi marah kita bicara, jangan sampai lagi marah kita mengambil keputusan, gak boleh. Khawatir kita menyesal. Lagi marah, kemudian kita katakan, ceraikan saya, ceraikan saya. Apa kabarnya kalau suami mengatakan, baik saya ceraikan kamu. Lagi marah, jangan ambil keputusan apa-apa. Lagi marah, jangan banyak bicara. Nanti kita menyesal dengan apa yang kita keluarkan. Maka kata Rasul, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kita lagi marah, diam. Da'awu, ta'awu, bila himina syaitan yang rajim, kau lagi dikuasai oleh syaitan. Jadi banyak minta perlindungan kepada Allah, berwudu. Engkau dikuasai api nih, dari syaitan terbuat dari api, berwudu, alirkan dengan air. Kemudian ubah posisi dari berdiri ke duduk, duduk ke baring. Supaya engkau lebih tenang dalam berbicara.